Lalu kita juga ada sistem keamanannya namanya yang terbaru itu IEC, IEC itu adalah Active Your Control. Halo Tribuners, saya Dimas, ini Mas Ahmad, kami dari dealer Budi Berlian Motor, Yosudarso, yang ada di Garuntang, kami di sini sebagai sales konsultan dan terima kasih atas undangannya. Oke, Tribuners hari ini sesuai dengan tema kita ya, bahwasannya hari ini kita akan berbincang tentang UX Pander Cross dengan Mitsubishi ini. Dan juga di sini sudah ada ada Mas Dimas dan juga ada Mas Ahmad, yang tentunya mereka ini sebagai sales konsultan ya Mas ya, yang akan menjelaskan dengan Tribuners di rumah tentang ada apa aja sih, unit-unit terbaru dan bahkan ada promo apa saja ya, di bulan atau bahkan di tahun ini nih Mas ya. Karena kan selain harga BPM-nya naik gitu kan ya, kebutuhan Tribuners juga pastinya boleh lah ganti-ganti mobil mungkin ya untuk keperluan Tribuners di rumah gitu. Nah oke, kita akan membahas yang pertama dulu nih Mas ya, ada UX Pander Cross, jadi keluaran terbaru. Keluaran terbaru. Keluaran terbaru. Keluaran terbaru itu apa sih mas bedanya? Boleh. Boleh. Mas Dimas. Kalau UX Pander Cross yang sekarang ini, kita mengupgrade beberapa fitur dan juga modelnya juga. Dan modelnya itu sudah lebih elegan, lebih sporty. Sporty ya. Ya betul. Dan juga kelihatan lebih garang. Tapi setelah banyak review, banyak yang bilang juga kalau New Expander Cross kita ini adalah mini-nya Pajero kita. Oke, Pajero mungkin kan ada perubahan di bentuknya tadi ya. Ya betul. Bisa dijelasin lebih spesifik gak mas gitu, biar Tribuners mungkin yang belum tahu bentuknya. Nanti kita bakalan ada share video ataupun fotonya juga ya. Oke, boleh. Mungkin Mas Dimas bisa jelasin gitu. Apanya sih yang dirubah dari bentuknya yang lebih elegan ini gitu. Kok bisa masyarakat itu bilang kalau X Pander New Cross ini tuh mini-nya dari Pajero. Iya. Jadi New Expander Cross ini dia beberapa fiturnya mengambil dari Pajero. Oke. Yang lebih ketara itu ada di setirnya. Setirnya? Ya, setirnya New Expander Cross itu sudah mengambil dari setir dari Pajero. Oke. Jadi kalau bawa X Pander Cross itu sensasinya seperti bawa Pajero deh. Pajero? Iya. Apa sih yang istimewa dan spesialnya dari setir yang diambil dari Pajero ini gitu? Iya. Dan di aplikasikan ke X Pander New Cross ini? Kalau dari setirnya, setirnya sendiri, itu ada namanya, apa namanya, saya lupa lagi namanya. Bisa dirubah. Apa nanya? Betul. Bisa dirubah. Empat stroke. Pas stroke. Dari ada pas stroke. Jadi, biasanya kalau setir itu kan dia ada silangnya tiga. Nah, kalau Pajero itu empat silangnya. Jadi, bawaannya itu lebih mantep. Oke. Gitu. Jadi, nggak gampang. Kalau orang bawa mobil itu kan kadang pas lajunya kecepatan tinggi, agak goyang. Gitu. Sudah stabil ya. Stabil ya. Stabilnya dari Pajero tadi ya. Selain itu, apalagi itu keunggulannya? Ada juga di MID kita, di monitor yang ada speedometernya. Itu udah mengambil juga mengadopsi dari Pajero. Oh gitu. Temanya bisa dirubah-rubah nggak? Temanya juga bisa dirubah. Bisa dirubah. Temanya. Ada berapa tema yang disambiti tribuners ubah? Ada tiga tema yang disambiti tribuners ubah. Ada tiga tema yang disambiti tribuners ubah. Dan dia tiga dimensi. Jadi, begitu kita own mobilnya, disitu ada tiga dimensi mobilnya. Spander Cross bentuknya. Itu. Oke. Kenapa sih kok di New Expander Cross ini memilih fiturnya yang setir? Yang diambil gitu. Kan banyak sih mungkin bagian-bagian dari Pajero yang terunggul gitu. Kenapa ngabelnya ke bagian setir? Karena setirnya itu sendiri sudah terinspirasi setirnya Pajero itu untuk mewakili bahwa Pajero itu... Pajero itu memang sudah mantep gitu. Hehehe. Dan mungkin karena spirit itu juga... Apa ya? Langkah awal. Iya, langkah. Betul. Jadi, mungkin bisa mengakomodir konsumen-konsumen yang pengen punya Pajero. Tapi mungkin bajetnya belum cukup nih. Kita rasain dulu deh nih. Bini nya Pajero sebenarnya siapkan. Buat persiapan. Keren, keren. Nah, ngomong-ngomong nih Mas. Untuk Expander sendiri, ini ada berapa jenis sih? Kalau Expander itu kita ada dua jenis. Kalau jenisnya ada dua. Kita ada Cross dan ada Expander biasa. Untuk Expander biasa itu kita ada empat tipe. Itu GLS, Exit, Sport dan Ultimate. Itu yang membedakannya yang biasa dengan yang empat tadi itu apa tuh? Yang biasa dengan yang empat tadi. Yang biasa ini kan empat tadi itu. Iya kan? Kalau kayak GLS itu dia bebannya belum. Peleknya belum racing omnya. Gitu. Terus kalau yang Exit ini dia sudah ada sensor parkir. Kalau yang GLS belum. Kalau yang Support ini udah ada semuanya di Exit dan GLS. Ultimate ini dia udah ada Cross Control. Gitu. Kalau yang bisa diurutkan dari empat itu paling teratas yang mana? Yang Ultimate. Yang Ultimate. Yang Ultimate ya. Terus yang paling bawah? GLS. Gitu ada di IR ya. Nah kalau untuk dari apa namanya? Yang UX Card and Cross ini ada jenisnya lagi? Kita ada dua jenis ya. Dua tipe lagi ya? Dua tipe. Kita ada yang Matic dan ada yang manual. Yang Matic itu kita ada yang biasa dan ada yang premium. Yang Premium. Oh gitu. Jadi dibagi lagi itu ya? Dibagi lagi. Benar. Kalau yang premium ini apa nih? Yang premium itu tadi yang dijelasin sama Mas Dimas. Dia setidak udah pakai Pajero. Terus MID nya udah kayak Pajero juga. Mesti berubah-ubah gitu kan. Terus kalau yang manual itu belum. Yang manual. Jadi memang bisa dibilang yang apa namanya. Yang tadi itu tipe tertinggi. Ya tipe tertinggi. Tipe tertinggi. Oke. Nah untuk dari warna sendiri nih Mas. Kan warnanya juga menentukan ya. Kalorisasi orang. Kelera ya. Nah ada berapa warna sih di Xpender ini? Xpender itu kalau kita. Kita apa. Ini semua. Warna itu ada 6 warna. Oh ada 6 warna. Ya. Tapi kita lebih memfavoritkan. Dan juga best seller kita itu warna putih. Putihnya putih mutiara dia. Putih mutiara. Bukan memang putih-putih yang. Putih susu gitu bukan ya? Bukan. Jadi dia kelebihannya kalau. Kalau kena sinar. Sinar matahari. Atau juga cahaya lampu. Itu ada seperti glitter-glitter nya ya. Oh ada sparkling nya gitu. Iya. Dan dia juga. Kalau putih mutiara itu. Warna nya gak nguning. Biasanya kan nguning kan. Kalau untuk unit lain. Itu putih biasa nguning. Kalau kita putih mutiara itu gak nguning. Gak nguning. Gak nguning. Itu bisa digaransikan apa itu. Kalau garansinya gak nguning. Ada garansinya ya. Gak nguning ya. Gak nguning ya. Nah selain itu ada apa lagi sih mas. Yang spesifikasi mungkin di expander cross. Ataupun expander biasa ini gitu. Kalau expander cross ini memang kita. Mengusung teknologinya lebih tinggi ya. Mengupgrade keamanan juga. Dari sisi keamanan. Dan juga kenyamanan berkendara. Salah satu. Jadi keamanan ini mas. Ya. Apa dulu nih yang bisa. Tribuners akan dapatkan keamanannya. Ya. Kalau keamanannya. Yang pasti. Kita. Eh. Pengen. Ketika ada suatu atau ada apa-apa kan. Lebih aman. Itu ada airbagnya. 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 Ada dua. Di bagian mana aja. Di bagian kiri kanan. Pengemudi dan juga. Penumpang. Penumpang di depan. Ya. Itu. Itu ada airbagnya ada dua. Lalu kita juga ada sistem keamanannya. Namanya. Yang terbaru. Itu. IEC. Apa itu mas. IEC itu adalah. Active. Jauh kontrol. Nah. Dia untuk mengoptimalkan. Kestabilan tengah kendaraan. Oke. Gitu. Jadi. Kita. Ketika mobil ini. Bermanufur secara cepat. Hmm. Terus. Kita sering bilang. Kalau namanya. Setirnya lari nih. Oh. Itu. Setirnya lari. Nah. Kita punya. Fitur namanya IEC. Active Geocontrol. Jadi dia. Secara otomatis. Gitu. Jadi. Kita. Gak takut lagi tuh. Untuk. Yang namanya. Setirnya lari. Waktu. Bermanufur. Gitu. Tapi kalau. Setirnya jalan sendiri. Terus kita sambil tidur. Itu belum bisa ya. Belum ada fiturnya. Belum ya. Belum ada itu. Kemulis. Iya. Kita adanya fiturnya. Terus kontrol mbak. Terus abis itu. Itu. Dia. Kita. Kalau untuk. Multimedianya. Kita bisa. Nge-charge secara. Wireless. Wireless. Nah. Cas HP secara. Wireless. Itu. Jadi gak terganggu. Kalau misalkan. Baterainya lowbed. Baterainya lowbed. Lagi. Lagi nyetir. Baterainya lowbed. Ya ada yang coloknya. Ya. Kita taruh aja. HPnya udah. Itu ada. Ya. Gitu. Jadi bener-bener sudah ada wirelessnya ya. Ya. Sudah itu. Memang bener-bener. dipungsikan fiturnya. Ya. Seperti. Mini. Pajir. Mini Pajir. Nah. Selain itu ada kalau lagi nih mas. Ya mungkin. Ini menjadi keunggulan dari. UX Pandas Cross ini. Terus. Kita ada perubahan. Perubahan di bagian eksteriornya. Di bagian depannya itu kita merubah bentuk poklemnya. Poklem itu apa mas? Poklekan untuk. Lampu. Lampu embun. Sudah bentuknya bulat. Kalau yang sekarang kita lebih. Bentuknya kotak horizontal gitu. Jadi lebih menegaskan bahwa ini mobil elegan. Elegan banget. Betul gitu. Ya. Gitu. Mungkin. Mas Rahmat. Bisa jelasin. Kenapa sih. Tribuners itu. Perlu untuk mengetahui. Dan mungkin perlu untuk membeli. Expander New Cross ini gitu. Ya. Sangat perlu. Kenapa? Untuk mengetahui. Ya karena. Kita udah mengusung tadi itu kan. Mini. Mini Pajiro. Siapa sih yang gak pengen punya mobil Pajiro kan. Tapi ini kan tipe mini nya gitu. Ya kalau. Untuk. Tribun supaya. Mengusung. Expander itu. Mengusung tema Pajiro. Yang setirna. Yang temanya gitu kan. Lebih nyaman bawanya. Terus. Kenyamanannya. Lebih. Ya lebih. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Dan juga. Safety nya. Lebih. Lebih. Selain itu. Ada apa lagi sih. Mungkin dari tempat duduknya. Ada perubahan kah. Atau ada. 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 Ada di tempat duduknya. Joknya kita. Kita. Kalau sebelumnya itu. Warnanya hampir semuanya full hitam. Kalau kita sekarang kombinasi. Kombinasi. Kombinasinya. Warna navy dan juga warna hitam. Oh gitu. Kalau kombinasi itu bisa kita request by request kan. Atau memang ada di mobil mobil tertentu itu. Enggak. Jadi semua. Unit. New Expander Cross ini. Interior nya seperti itu. Jadi warna nya gak bisa kita ubah. Gitu. Dan juga joknya itu kan sudah jok kulit. Ya kan. Sudah jok kulit. Dari sisi exterior nya. Kaca nya juga sudah pakai kaca film. Figul. Gitu. Terus. Pelak nya. Berubah model nya. Lebih gahar. Lebih gahar. Atau mesin nya sendiri gimana nih. Nah. Mesin nya ini. Kita. Kita. Terbaru mesin nya. Jadi mesin nya kita. Menggunakan teknologi. Euro 4. Gitu. Jadi. Kita. Lebih ramah lingkungan. Gitu. Kenapa gak bisa ramah lingkungan sih mas. Jadi gini. Kalau mesin Euro 4 ini. Kita. Memang. Di Indonesia sendiri. Sudah mulai menerapkan. Peraturan pemerintah. Untuk. Semua jenis kendaraan. Memakai. Teknologi Euro 4. Nah. Jadi. Karena untuk. Perubahan. Iklim. Dan juga. Cuaca ini. Kita yang tidak menentu ini. Pemerintah. Menerbitkan peraturan. Bahwa semua. Kendaraan. Harus menggunakan. Teknologi Euro 4. Yang mana. Emisi yang dikeluarkan. Oleh. Mesin. Itu lebih. Ramah lingkungan. Lebih ramah. Ya. Jadi karbonnya. Sedikit. Banyak penyaringannya. Banyak penyaringannya. Jadi memang. Polusi yang dikeluarkan. Juga itu. Bisa meminalisir lah. Polusi-polusi yang terlatar. Betulnya. Bisa ramah lingkungan. Biar dunia kini gak semakin panas. Benar-benar. Apalagi. Sekarang. Banyak orang kaya. Pada bawa mobil. Jadi. Ya. Polusi. Ya. Makin meningkat. Makin meningkat. Tapi. Dengan adanya Expanded New Cross ini. Yang memang bisa memfilter. Dan. Bisa meminilisir polusi udara. Jadi. Jadi. Ini lebih ramah lingkungan. Betul. Betul sekali. Ya ya. Nah. Terus mas. Selain dari warna. Mungkin. Dari mesinnya. Nah. Untuk. Bahan bakar. Nah. Ini kan. Kita tahu nih. Gencer-gencernya. Bener-bener lagi naik kan ya. Kalau misalkan mobil kita bagus. Tapi bahan bakar kita. Burus. Kalau untuk Expanded New Cross ini atau Expanded yang lainnya lah gitu. Ini seperti apa sih? Untuk Expanded Cross ini. Kalau untuk keiritan mbak ya. Keiritan dulu kita. 1 per 16. Ya termasuk irit gitu mbak. Termasuk irit ya. Termasuk irit ya. Kita bisa juga pakai Pertalite. Tapi dianjurkan. Pakai di atasnya seperti Pertama atau Pertama Turbo. Pertama Turbo. Ya. Gitu. Bisa. Kita masih bisa pakai Pertalite. Pertalite bisa. Pertalite itu masih bisa kita gunakan. Cuman. Kalau memang. Lebih kita mau mengoptimalkan kerjaan mesin. Gitu. Kita pakai Pertama. Gitu. Ya. Bagus kan. Sayang kan. Beli mobilnya. Bagus-bagus gitu. Kan juga. Pertalite itu kan. Sudah diperuntukkan untuk mobil-mobil tertentu aja. Ada beberapa mobil kan yang gak boleh pakai Pertalite lagi kan. Salah satunya Expanded juga gak boleh. Karena masuk kategori yang mobil mewah. Betul. Betul. Jadi yang udah beli Expanded gitu kan ya. Harapannya bisa beli bahan bakar yang lebih bagus. Ya. Karena bukan hanya soal bahan bakar loh Tribuners ya. Tapi juga untuk pengoptimalan mesinnya. Mesinnya. Iya. Karena kenapa sih pas kalau misalkan nih Tribuners mungkin ya di rumah gitu kan ya. Makanya bahan bakarnya yang jelek gitu. Nah itu bisa berdampak seperti apa tuh untuk mesinnya. Sebenarnya kalau untuk yang bahan bakar yang sekarang. Kita ambil contoh Pertalite aja. Dampaknya gak terlalu banyak sih. Gak terlalu banyak. Gak terlalu signifikan. Gak. Jadi. Gak terlalu apa. Mengurangi. Mengurangi apa. Kayak misalkan daya jelajah. Kecepatan. Powernya tuh gak. Gak terlalu signifikan. Cuman lebih dianjurkan untuk kenyamanan pengendaranya aja. Kenyamanan pengendaranya. Ya. Jadi kan kayak misalkan gini. Ya. Kalau kita ada harga ada kualitas kan. Benar. Kalau dengan yang RON92 seperti Pertamak. Sudah dipastikan. Mesin itu lebih awet. Lebih awet ya. Makanya kita juga sering. Sering apa. Bicara. Kalau bisa pakai Pertamak. Pertamak aja. Pertamak aja. Iya. Benar. Nah. Mungkin Mas Ramak bisa jelasin nih. Untuk dari perawatan Expander New Cross ini seperti apa sih Mas. Kalau perawatannya sih simple Mbak. Gak ribet. Untuk Expander New Cross ini ya. Untuk Wally itu. Kita rutin ke dealer. Nanti kan dikasih tau sih sama. Pihak dealer gitu kan. Datang setiap 1000 km. Atau 5000 km. Kita datang. Untuk ngecek. Mesinnya. Biasanya kalau yang pakai Pertalate itu. Dia lebih sering. Untuk service. Service ya. Iya benar. Daripada yang pakai pertama. Sekala kan RON2 itu lebih bagus pertama. Gitu. Nah. Apa namanya. Untuk service nya sendiri. Ini dianjurkannya kemana. Kalau kita sih nganjurinnya ke dealer. Ke dealer. Yang resmi ya. Kalau untuk service. Karena lebih terpercaya. Gitu. Nah. Berbicara masalah. Yang mungkin. Ini tribuners. Tunggu-tunggu dari tadi. Mas. Harga. Karena mungkin. Dari awal tadi. Udah. Pasti mahal nih harganya. Standarnya. Udah standar seperti ini. Pak Jero tadi. Iya. Pasti mungkin. Dalam benang mereka. Wah mahal nih. Mungkin kayak Pak Jero. Tapi sebenarnya. Harganya. yang mendapatkan mobil. Dengan kualitas. Dan juga. Rasa seperti. Mini Pak Jero. Pajero. Gimana lagi. Kalau bukan di expanded New Cross ini. Tribuners ya. Nah ini nih. Bisa juga jadi referensi. Dan juga bisa. Jadi rekomendasi nih. Untuk tribuners di rumah. Yang mungkin. Sudah waktunya. Untuk membeli mobil. Ataupun ganti mobil. Gitu Mas ya. Nah. New expanded Cross ini. Bisa jadi pilihan tribuners. Selain itu Mas. Untuk. Yang paling murahnya. Berarti masih ada. Di angka tiga ratusan ini lah. Untuk semua tipe. Atau bagaimana? Masih ada. Kalau untuk semua tipe. Kita bedakan. Antara expander Cross. Dengan expander yang biasa. Oke. Expander biasa dulu. Kalau expander biasa itu. Masih ada di angka dua ratusan. Dua ratusan? Dua ratusan juta. Ya. Mungkin tahun depan. Bakal mainkan kali ya. Enggak dapet. Dan kan. Di angka 200 ini. Karena kan semakin tahun. Semakin naik. Semakin naik. Biasanya. Semakin ada. Revolusi perubahan. dari mobil. Ini aja. Fitur ini aja. Kan baru. Iya. Kalau untuk promonya sendiri. Ini Mas. Mungkin Mas Jimas atau Mas Ramak mau jelasin. Ada promonya. promo apa sih yang bisa tribuners dapatkan bila mereka ambil expedient New Cross ini baik di bulan ini ataupun di tahun ini deh gitu promo yang ditawarkan apa sih nah ini cocok nih kalau ngomongin promo ini kayaknya agak-agak hot nih ini biasanya dari segian banyak spesifikasi jadi kalau untuk promonya promo untuk yang yang tipe lama itu expander yang biasa maupun yang cross yang lama itu kita ada promonya di bulan ini kita ada namanya promo DP minim jadi dengan DP 15 jutaan aja kita sudah bisa proses expander dengan harga 15 jutaan aja bukan harga DP jadi mungkin ini bisa jadi solusi juga nih buat tribuners yang belum tahu untuk DP ya biasanya mungkin DP nya berapa ada di angka 18 mungkin ya ya betul ada di angka 18 tapi untuk promo bulan ini kali ya gitu kan ya itu bisa DP 15 jutaan tribuners ya dan selain itu bisa mendapatkan apa aja tuh benefitnya kalau tribuners ambil DP minim ini kalau kita ambil DP minim ini kita ada bonusnya bonusnya itu pertama kali kita dapatkan ke dasar dapat talang air juga kita ada souvenir nya dan juga ada Merchandise juga Merchandise juga ya pastinya bekerja sama dan bermitra dengan Mitsubishi itu yang paling bagus itu memberikan solusi selain promo nih Mas mungkin adakah potongan atau cara cara pembelian gitu kalau tribuners mau belinya dengan cara kredit atau cash itu bedanya apa sih benefit yang didapatkan kalau untuk perbedaan sih tidak ada bener-bener sama aja untuk benefit yang didapet mungkin kalau untuk yang angsuran itu tergantung salesnya ya hahaha tergantung salesnya kalau benefit seperti Merchandise tapi Supernir terus ada kaca film kalang air KPD dasar berarti kalau tribuners terus belinya cash atau kredit itu sama aja sama aja nah selain kita udah tadi bahas promo bahas juga tentang apa sih benefitnya kalau tribuners ambil expanded new cross ini gitu mungkin ada lagi yang mau disampaikan dari unit khususnya untuk new expanded cross ini unit new expanded cross ini baru kita launching di Lampung minggu-minggu ini minggu ini baru kita launching dan itu sudah mulai banyak yang inden ya betul jadi kita bisa kasih apa pesan-pesan ke tribuners nih kalau sudah memang sudah ada niat ada rencana mau ganti mobil dan sudah udah 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 suka banget nih yang kondisir Cross jangan dituduh terjadi karena yang inden makin banyak kalau ini tuh berapa lama sudah kira-kira kalau ini untuk sampai dengan saat ini paling lama tuh hampir dengan dua bulan dua bulan tapi itu disesuaikan dengan warnanya warna atau semua semua warna semua warna semua warna memang mungkin terkhusus untuk new cross ini ya jadi kurang lebih dua bulan ya enggak terlalu lama lah ya jangan sampai nanti orang tuh kebanyakan pengennya barangnya ada dulu kalau kita ini jadi barangnya belum ada tapi ini sudah banyak ini sudah banyak jadi kejar-kejaran terus jadi nanti nunggu barangnya ada tapi udah punya sudah sabar lagi lagi harga naik lagi jadi lebih baik kita inden dulu pada nunggu yang ready tapi udah punya orang terus sama aja kita disuruh inden lagi nanti malah makin naik kalau sekarang kan sudah ada promo kesempatan DP mini tadi gitu mungkin itu yang biasa ya Nah kalau untuk promo new cross ini ada nggak ada jadi kita untuk yang pemesanan pada saat launching ini itu dapat bonus smart package smart package untuk servicenya jadi sampai dengan 7 tahun itu Wow 7 tahun mas sama banget loh jadi bisa dibayangkan kita beli mobil tapi kita nggak bakal lagi mikir tentang ganti olinya berapa biayanya servicenya berapa tuh semua udah free sudah free jadi gimana tuh kita datang ke dealer kita datang kita datang ke dealer kita pemesanan inden lalu kita tinggal nunggu mobilnya selesai selesai administrasi dan sebagainya administrasi kita tidak ribet kita bahwa sesimpel mungkin senyaman mungkin buat konsumen apalagi seperti Mitsubishi ini adalah memberikan solusi kalau tribuners mungkin mau beli dibas gitu mau inden atau mau tanya-tanya lebih lanjut itu bisa kita kemana boleh boleh kalau kita mau cari info mau tanya-tanya dulu atau juga langsung mau penguasanan boleh hubungin kita atau mana tuh boleh kita lernya ada dimana dealer kita ada di jalannya Sudarso di depan Hotel sahit persisnya dealer Budi berlian motor gitu langsung aja langsung ada bisa atau mungkin melalui media sosial ada nggak sih boleh-boleh dia juga ada Instagram Instagram ntar ada Instagram klik aja Mitsubishi Lampung Mitsubishi Lampung memang dia cuma satu disana atau bagaimana kita tuh dealer kalau untuk Budi berlian tuh ada banyak banyak ya cuman kalau kita pusatnya di hajimena Oh itu dealer pusatnya itu dealer pusatnya iya nah kita udah udah mengulik nih tribuners ya tentang new expander cross ini tadi ya selain ada expander ada apa lagi sih mas unit-unit di Mitsubishi ini kebetulan kita di pick up nya nih kita ada yang terbaru nih L300 dia udah euro 4 euro 4 ya dia lebih irit lebih ramah lingkungan juga oke karena kok bisa bisa dikatakan lebih irit ya karena dia euro 4 ini kan banyak ini om filter banyak filternya banyak filternya ya 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 turbo juga nah turbonya itu bikin irit itu Oh gitu Nah untuk dari ini kan kalau L300 pasti kebanyakan untuk kerja komersial gitu kan ya apa sih keunggulannya dari A300 ini L300 ini dia untuk muatan bisa sampai di angka tiga tahun lebih tiga tahun setengah tiga tahun setengah iya untuk itu mungkin kalau untuk dipikup lain mungkin ngadat ya berat kalau untuk L300 ya enjoy aja oke 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 nah selain itu karena pasti tribuners itu harus memilih mungkin ya mobil komersial untuk kekerjaan itu L300 dari Mitsubishi L300 ini Mbak asalkan yang tuh tanah dia masih bisa jalan mobil pick up paling kuat terus tuh ya satu-satunya pick up lah ya pick up yang enggak ada saingan lah untuk di mobil komersil ya untuk di mobil usaha nah ini sendiri ada adakah apa namanya promonya juga juga yang ditawarkan ada kita promo ada kita kebetulan DP Minim juga DP Minim juga kita L300 tentu di angka 10 juta 10 juta 10 juta sudah bisa DP ya mungkin angsuran dan lain sebagainya bisa lebih lebih jelasnya dengan seles konsultas ini udah banyak ada dua orang tribuners jadi jangan bingung mau tanya-tanya kemana ya ada Mas Gima ada Mas Ahmad ya kan oke selain itu mungkin ada apa lagi Pak Jero mungkin ya Pak Jero mungkin ya kalau Pak Jero mungkin sudah banyak orang tahu Pak Jero ini jadi kalau Pak Jero yang terbaru Pak Jero ini memang semua unit mobil insubishi sudah mulai bergulir mesinnya pakai teknologi Euro-4 jadi Pak Jero juga baru beberapa bulan yang lalu kita sudah pakai Euro-4 gitu jadi lebih optimal lagi kinerja lebih optimal lagi ini memang kalau Pak Jero ini ada keluaran terbarunya lagi atau masih masih yang masih yang lama itu yang lama itu berapa bulan atau berapa tahun ke belakang baru-baru sebelum-baru satu tahun ya baru satu tahun lah ya masih masih oke lah masih hot lah nah apa sih spesifikasi yang paling unggul dari Pak Jero ini kenapa juga gitu kan mungkin bingung juga kan ya orang-orang karena tidak hanya dari keeleganannya aja Pak Jero ini tapi apa sih yang membuat orang itu memilih Pak Jero kalau kita lihat dari teman-teman kompetitor itu emang Pak Jero ini bisa dibilang kalau masalah power dia lebih power lebih kuat agak ya powernya lebih bertenaga dia lebih bertenaga dan juga lebih stabil walaupun CC nya dibanding kompetitor lebih kecil lebih kecil tapi untuk tenaga itu kita lebih lebih warna lebih cepat lebih cepat stabil itu yang dipenuhkan mobil besar kan katanya kalau mobil besar kena timpah angin dikit goyang kebetulan Pak Jero ini tipenya SUV kan mobilnya tinggi gede kalau untuk pengkolan kan biasanya kalau mobil gede itu kan limbung ah susah kalau Pak Jero itu stabil gitu dan juga kan kita ada ada sunroofnya ya iya ada sunroofnya jadi kesannya lebih elegan tuh kalau ada sunroofnya kalau untuk muatan sendiri ini Pak Jero ini mau berapa kursi sih Mas tujuh 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 maksimal atau maksimal ya maksimal tujuh kursi kalau mau ditambah lagi ya kita nggak rekomendasi sih keamanan juga kita airbag 6 ya airbag 6 ada dimana aja depan 2 belakang 2 kiri kanan kiri kanan dibangin pemudi sesuai dengan harga ada kualitas ada kualitas Oke dimas dan Mas Rahmat ada yang mau disampaikan dengan sebuah Tribuners di rumah terkait mungkin pembelian ataupun seputar apa namanya new expanded cross ini eh Tribuners kalau misalkan apa apa namanya memang sudah ada niatan mau membeli produk-produk itu nanti akan kita layani dengan baik banget gitu jadi dari dari semua unit dari Pajero Expander Expander Cross dan juga L300 itu kita ada semua banyak unitnya yang kita bahas hari ini yang lagi hotnya ya betul mungkin Mas Rahmat tadi mau disampaikan ya untuk Tribuners pokoknya kalau misalkan kita akan beli kita buat senyaman mungkin kita bakalan proses dengan cepat dengan ya dengan kemauan konsumen lah seperti apa bakalan kita ini gitu dituruti ya dan juga pastinya dipermudah 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 pokoknya diperlancar semuanya gitu karena misubishi itu selalu memberikan solusi oke terima kasih banyak solusi tanpa henti ya solusi tanpa henti terima kasih banyak Mas Gimas Mas Rahmat ya sudah makin kasih duit Tribuner Lampung dan juga sudah memberikan solusi serta rekomendasi untuk Tribuners di rumah yang ingin mengganti ataupun membeli mobil kesayangannya disini kita sudah memaparkan ada beberapa pilihan yang mungkin bisa Tribuners pilih mungkin salah satunya yang unggulan ini adalah Expander New Cross ya yang baru dan hotline news banget ada juga Pajero dan juga tentunya ada A300 sebenarnya masih banyak sekali produk dari Mitsubishi ini ya tapi untuk hotline nya hari ini kita jelaskan tiga ini dan Tribuners silahkan untuk bisa memilih kendaraan kesayangan Anda dari Mitsubishi terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan bersama dengan saya Kusul Alcaifa di Bincang Otomotif terima kasih dan sampai jumpa